Intro Shalom adik-adik Menorastars, apa kabar semuanya? Wah semangat sekali adik-adik. Adik-adik hari ini Kak Sela sedang mengikuti lomba kontes kecantikan nih. Aduh deg-degan banget, menang gak ya kira-kira? Coba deh adik-adik lihat, baju kakak udah bagus belum? Kalau rambutnya gimana? Nah adik-adik, apa sih yang adik-adik lakukan? Kalau misalnya di saat-saat gugup seperti ini, berdoa? Oh iya benar, kita harus berdoa. Yuk adik-adik, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk berkatmu hari ini. Engkau masih mengumpulkan kami di ibadah online Menorastars. Menorastars, Tuhan sebentar Tuhan kami ingin beribadah ya Tuhan. Tuhan sertai acara kami dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan bimbing juga guru-guru yang akan membawakan firman. Tuhan sertai juga adik-adik dan bukakan pendengaran dan pengertian ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita memuji Tuhan. Nah adik-adik, saatnya kita berdoa. 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 Terima kasih. Terima kasih. Nah adik-adik, saatnya kita berdoa. Nah adik-adik. Nah adik-adik. Kau Allah yang setia. Bapak yang mulia. Bapak yang mulia. Kasihmu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balik. Segala kebaik. Segala kebaikanku. Segala hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukup padamu. Apa akan ku balik. Apa akan ku balik. Segala kebaikanku. Segala hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukup padamu. Selamanya. Selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk hadiratmu. Kau selalu ucap syukur Tuhan. Kau di kamu Tuhan. Kamu sungguh ucap syukur Tuhan. Haleluya. 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 Baik adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Untuk anugerahmu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu yang sungguh luar biasa yang bisa kami alami Tuhan. Apapun keadaan kami. Kami sungguh mengucap syukur. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Anak-anakmu menorastar. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami. Siapkan pikiran kami. Untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bahkan apa yang disampaikan semuanya. Dapat kami mengerti. Dan kami anak-anakmu dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firmanmu. Di dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Loh, Kak Hiela. Kak Hiela kok tampak cemas? Iya nih Kak. Aku deg-degan banget. Karena sebentar lagi akan ada hasil pengumuman. Oh, karena pengumuman. Hmm, bicara soal cemas nih Kak. Aku jadi ingat tentang toko Alkitab yang mengalami rasa cemas juga. Oh ya? Gimana tuh Kak ceritanya? Jadi begini ceritanya. Di dalam kitab Esther pasal 4 ayat 1-17. Di sana bercerita tentang seorang gadis Yahudi yang terpilih menjadi ratu di kerajaan Persia. Ratu itu bernama Esther. Pada saat itu ada seorang pejabat kerajaan yang bernama Haman. Ia memiliki rencana jahat untuk membinasakan semua bangsa Yahudi. Hal tersebut Esther ketahui melalui Mordecai. Lalu setelah mengetahui hal tersebut, Esther berpikir untuk bertemu dengan Raja. Untuk memberitahukan niat jahat si Haman. Tetapi dengan peraturan kerajaan pada saat itu, kalau tidak ada surat perintah atau panggilan langsung dari Raja. Jika kita langsung bertemu dengan Raja, hukumannya adalah mati. Dan itu membuat Esther sangat takut. Tetapi Esther tetap melakukan apa yang baik, yaitu dia melakukan tindakan iman. Dia tetap mau bertemu dengan Raja. Sebelum itu dia meminta kepada Mordecai dan seluruh bangsanya untuk berpuasa bagi dia yang akan bertemu dengan Raja. Nah, dari Ratu Esther kita mau belajar untuk mengambil tindakan iman, yaitu berupa tanggung jawab. Sama seperti Ratu Esther, dia tidak hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tetapi juga bagi bangsanya. Dan tidak lupa untuk terus mengandalkan Tuhan. Wah, makasih banyak ya Kak Fira untuk sharingnya. Aku jadi gak cemas lagi nih, karena seperti sesuai kata Kak Fira tentang Ratu Esther yang selalu mengandalkan Tuhan. Sama-sama Kak Sheila, jangan lupa untuk tetap semangat ya, karena Tuhan pasti punya rencana yang terbaik untuk Kak Sheila. Nah adik-adik, sambil kita menunggu hasil pengumuman dari kontes kecantikan, yuk kita bikin aktiviti dulu aja. Hari ini Kak Sheila ingin mengajak adik-adik semua untuk bikin makota. Apa-apa saja bahannya? Pertama, kita butuh selembar karton bufalo seperti ini, tapi bisa menggunakan karton apa saja ya yang ada di rumah. Kemudian ada gunting, ada lem, ada ballpoint atau pensil, ada stapler, ini untuk penguatnya aja ya adik-adik, atau adik-adik juga bisa menggunakan double tip selotip. Kemudian untuk hiasannya, adik-adik bisa menggunakan manik-manik yang ada di rumah, atau adik-adik bisa membuat sendiri dari kertas-kertas warna, seperti love-love ini, atau lingkaran ini. Yuk kita buat aja. Pertama, siapkan bufalonya, kemudian kita bagi dua. Dilipat ya adik-adik. Kemudian dibuka, kan ada garis di tengah. Kita gunting ya. Sudah jadi persegi panjang seperti ini, kita lipat bagi dua, kemudian kita lipat lagi, jadi empat. Kemudian dengan ballpoint, kita gambarkan segitiga. Di atas kartonnya, di sebelah sini segitiganya. Kemudian kita gunting ya. Lalu jadinya seperti ini. Kalau misalnya ini tidak muat dengan kepala kalian, gunakan kertas yang satunya. Lakukan yang sama, lipat dua, kemudian dilipat lagi. Dan gambarkan dengan ballpoint. Lalu digunting lagi ya. Lalu digunting lagi ya. Nah, jadi deh. Kemudian untuk menyatukannya, kita lem atau kita staples, atau kita bisa menggunakan selotip. lalu dilingkarkan. Lalu dilingkarkan. Lalu dilingkarkan. Nah, sudah jadi deh makotanya. Nah, adik-adik disini Kak Sela ada hiasan nih. hiasan hati. Adik-adik juga bisa loh, menghias menggunakan bahan-bahan manik-manik yang ada di rumah adik masing-masing ya. Nah, kalau Kak Sela menempelkannya menggunakan lem nih adik-adik. Yuk kita tempelkan yuk. Puh. Puh. selamat menikmati nah sudah jadi deh crownnya seperti ini adik-adik bisa menghiasnya sesuai kreasi kalian jangan lupa dibuat ya adik-adik adik-adik ayat hafalan hari ini terdapat dalam Galatia 6 ayat 5 sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri kita ulangi yuk Galatia 6 ayat 5 sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri jangan lupa dihafalin ya adik-adik amin nafta nama saya Kertiang saya membuatkan ayat hafalan yang berbunyi masmur 50 ayat 14 bunyinya harus memakanlah syukur sebagai korban kepadalah dan bayarlah nazarmu kepada yamatigi terima kasih salam nama saya Gabriel hari ini ayat hafalannya di masmur 50 ayat 14 persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi hai teman-teman hai teman-teman menara stars minggu ini Marsha akan membacakan ayat hafalan untuk minggu ini terdapat dari masmur 50 ayat 14 persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi sekali lagi ya teman-teman masmur 50 ayat 14 persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi makasih teman-teman God bless you teman-teman rehana akan membacakan ayat untuk hafalan minggu ini terdapat dari masmur 50 ayat 14 persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi sekali lagi ya teman-teman masmur 50 ayat 14 persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu ke barang maha tinggi garbesho teman-teman masmur 50 masmur 50 ayat 14 persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi terima kasih salam teman-teman benar-teman hari ini aku akan membacakan ayat hafalan yang terdapat di masmur 50 ayat 14 yang berbunyi persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi terima kasih teman-teman God bless you setelah proses penilaian juri seperti yang kita nanti-nantikan pemenang kontes kecantikan jatuh kepada Kak Sheila kepada Kak Sheila dan Kak Firas lagu juri diperselahkan untuk naik ke atas panggung selamat sudah menengarkan kontes kecantikan terima kasih adik-adik di rumah mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan untuk berkatmu untuk penyertaanmu pada hari ini kami boleh mendengarkan firmanmu Tuhan ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang meneladani Ratu Esther Tuhan kami berani mengambil tindakan iman yaitu berbentuk tanggung jawab Tuhan dan kami mau Tuhan mengalahkan rasa takut Tuhan dan juga Tuhan terus mengandalkan Engkau adik-adik di rumah boleh angkat kedua tangan kalian terima berkat Tuhan Tuhan Yesus hamba memberkati setiap adik-adik dimanapun mereka berada Tuhan dari tumbuh kembangnya mereka Tuhan dari masa kecil mereka Tuhan Engkau boleh pakai mereka Tuhan biar apapun yang mereka perkatakan apapun yang mereka kerjakan Tuhan yang buat berhasil dan mereka boleh menjadi dampak dan teladan bagi setiap orang yang bertemu dengan mereka Tuhan dan mereka boleh menunjukkan bahwa ada kasih Kristus di dalam hidup mereka Tuhan berkati mereka dalam sekolahnya Tuhan pendidikannya Tuhan dan apapun kegiatannya di rumah Tuhan Tuhan yang jaga Tuhan biar kesehatan kekuatan daripada Tuhan boleh ada buat setiap adik-adik Tuhan Tuhan saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan biar Tuhan yang memberikan penjagaan roh kudusmu Tuhan memagari Tuhan bangsa kami Tuhan biar kami boleh pulih Tuhan dari setiap masalah Tuhan bencana ataupun virus Corona Tuhan kami juga berdoa untuk setiap pemerintah-pemerintah untuk setiap menteri-menteri maupun Tuhan petugas kesehatan penjaga keamanan Tuhan siapapun Tuhan biar Tuhan yang lindungi Tuhan Tuhan yang sertai Tuhan dan Tuhan yang memberikan kekuatan dan memberikan kesehatan Tuhan Tuhan juga memberkati gereja kami Tuhan untuk menorah menorah stars Tuhan biar Tuhan yang memberkati setiap gembala-gembala dan kakak-kakak sekolah minggu Tuhan biar kami semua Tuhan boleh melayani Tuhan kami semua boleh melayani jemaat-jemaatmu Tuhan dimanapun jemaat-jemaat berada Tuhan terima kasih Tuhan Yesus hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin adik-adik ibadah kita hari ini sudah selesai jangan lupa ya untuk tetap ingat sama firman Tuhan dan terus menaati protokol kesehatan Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati